Kalau babi sakit dengan napas ngos-ngosan, apa obatnya? Ya, sebab peternak yang budiman, kalau napas ngos-ngosan itu ya memang hampir pasti babi sedang sakit. Harus segera ditolong, tidak boleh terlambat. Yang biasa kami pakai untuk menolong babi yang sedang sakit, Pertama, sebelum disuntik dengan obat tertentu, diberikan ramuan bernutrisi, ramuan bergisi, ramuan herbal. Terbuat dari gula, kita tambahkan lagi dengan telur, kemudian kita tambahkan lagi dengan susu. Ada madu ya, kita tambahkan lagi dengan madu. Berikutnya kita tambahkan lagi dengan premix tertentu. Dan yang terakhir kita tambahkan dengan yang ini, Nutrinak, jamu khusus hewan alias jamu ternak, JT. Kita berikan kepada babi yang sedang sakit tersebut, Dua kali sehari itu paling kurang, lebih sering, lebih bagi, lebih bagus. Supaya babi tidak boleh lapar dan haus, supaya ketahanan tubuh babi selalu kuat, stabil. Kalau babi tidak bisa makan, tidak bisa minum, terpaksa kita harus infus takaran untuk membuat ramuan seperti yang sudah disebutkan tadi. Untuk babi muda, babi dewasa, babi anak, silahkan cari saja videonya di Youtube Indomore. Lalu, kalau babi tidak bisa minum, tidak bisa makan, harus di infus. Bagaimana cara menginfus babi, silahkan juga cari saja videonya di Youtube Indomore. Setelah itu, baru kita suntik babi tersebut dengan yang ini, pakai vitamin B kompleks. Takarannya seperti apa, cara suntiknya bagaimana, baca baik-baik labelnya. Berikut, kita suntik lagi babi yang sedang sakit tersebut pakai yang ini. Ini pembunuh kuman, pematik kuman. Juga, soal takaran dan cara suntiknya, baca baik-baik labelnya. Yang terakhir, kalau yang mendekat saat ini itu adalah babi anak. Babi anak berusia, mulai dari dia lahir sampai dengan dua bulan misalnya. Ya, harus tambahkan lagi suntik pakai yang ini. Ini namanya Fairdex Plus. Soal takaran dan cara suntiknya juga sama. Baca baik-baik labelnya. Ya, Sobat Pertanah. Itulah tips yang bisa kami tawarkan kepada kita semua buat menolong babi yang sakit nafas, ngos-ngosan. Baca baik-baik labelnya.